Banyak yang bertanya pada saya, saya sudah menguasai berbagai macam metode trading. Saya pernah ikut seminar dari luar negeri, dari dalam negeri, saya punya indikator, saya punya robot, saya belajar kuantitatif trading dan semuanya, tetapi saya tetap lost di dalam trading. Apakah Anda mengalami hal itu? Saya gemagui Ardi dan saya pernah mengalami berbagai macam kerugian di dalam trading sampai membuat saya trauma, tidak napsu makan, saya tidak memiliki passion apapun karena uang saya yang sudah saya kumpulkan hilang lenyap begitu saja dan membuat setiap kali saya trading, saya mengalami ketakutan. Naik turun harga, saya ingin jual, karena untung sedikit saya ingin jual, harga baru turun sedikit saja, saya juga ketakutan saya ingin jual. Mungkin Anda pernah mengalami hal tersebut dan itu wajar. Karena apa? Karena Anda belum mengetahui rahasia bagaimana mengelola psikologi trading di dalam kehidupan Anda dan membuat Anda untung besar. Saya sudah mencetak banyak sekali murid-murid trader yang dulunya mereka mengalami hal seupah dan saat ini mereka sudah menjadi pemenang. Dari modal 10 juta bisa menjadi 100 juta dalam waktu satu bulan, sudah terbukti di futures market, di pasar saham. Satu tahun untung 30-40% tanpa ada effort yang luar biasa beratnya. Mereka sudah mengalami itu juga yang dulunya mereka nyangkut dan dulunya mereka habis-habisan minus lebih dari 50%. Sekarang mereka menjadi juara, portofolnya naik berlipat-lipat. Apa rahasianya? Saya akan share sekarang. Silahkan ambil bawa pen dan Anda catat. Ada yang namanya 3M. Method, money, dan mind. Method itu semua tentang teknik yang Anda akan gunakan itu harus benar terlebih dahulu. Mungkin Anda menggunakan teknik astronasi, mungkin Anda juga menggunakan teknik yang lainnya. It doesn't matter. Selama teknik tersebut bisa menghasilkan profit, tetap gunakan itu. Yang kedua, money management ini penting sekali supaya Anda bisa menguasai dan mengelola portofolio. Dan yang ketiga, mind management itu adalah sebagai pengendali langkah Anda. Apabila Anda tidak memahami ketiga hal ini, Anda masuk ke pasar modal, berarti Anda melakukan kegiatan bunuh diri baik disengaja maupun tidak disengaja. Seringkali juga kita, saya juga nih ya, merasa takut. Saya takut, saya takut dan ini yang Anda harus bisa hindari. Dengan cara merubah ketakutan tersebut menjadi hal-hal yang positif, menjadi hal-hal yang bisa memotivasi Anda menjadi trader yang lebih baik. Contohnya nih, misalnya Anda takut untuk cut loss, itu biasa. Semua trader pemula mereka nggak pernah mau untuk cut loss. Tentunya Anda demikian. Saya dulunya juga demikian dan murid-murid yang saat ini sudah menjadi bilioner di pasar modal, baik saham dan komoditi, mereka juga mengalami hal tersebut. Itu suatu problem dan mereka selalu berpikir, kalau saya tidak cut loss sekarang, nanti mudah-mudahan harga naik lagi. Akhirnya mereka trading dengan hope, mereka trading dalam harapan. Berikutnya, pada saat mereka cut loss, mereka takut. Nanti setelah kayak cut loss, nanti naik lagi. Jadi lebih baik saya tahan. Setelah ditahan, makin hari makin dalam. Dan membuat portfolio mereka hancur berantakan. Dan ini salah satu problem yang saya percaya teman-teman semua juga mengalaminya. Untuk Anda trader pemula, trader yang mempunyai histori dalam dunia trading seperti punya rasa takut, tidak percaya diri, setiap kali masuk pusing. Mungkin bikin analisa benar, orang lain yang tradingin benar. Tapi waktu Anda sendiri yang tradingin, salah. Mungkin Anda pernah trauma karena loss, lalu greedy. Dan Anda stress dalam trading karena sudah loss dan nyangkut, nggak bisa tidur dan seterusnya. Anda mengalami itu, dan ini merupakan hal yang biasa, dan saya sudah menemukan formulanya untuk menyembuhkan Anda. Percayalah, kalau saya hari ini bisa sukses bicara pada Anda, dan juga rekan-rekan trading yang lain juga sukses. Sudah menjalankan semua permasalahan itu, dan mereka sudah berhasil keluar dari problem itu. Saya punya obatnya, dan obatnya tersebut ada di bulan Maret tahun 2009. Di mana kami akan mengadakan seminar yang jarang sekali ada, di mana seminar ini adalah Mind and Psychology Trading. Sebuah panduan kepada Anda untuk merubah dan mengontrol emosi trading Anda, maupun Anda mungkin seorang investor, bukan trader, bagaimana caranya melipat gandakan portfolio Anda dengan mindset yang benar. Dalam acara ini, Anda saya pastikan setelah pulang dari acara ini, Anda akan mengerti secara keseluruhan konsep 3M, yang juga sudah dibahas oleh Dr. Alexander Elder dalam bukunya Trading for a Living. Hari ini saya akan mengupas tuntas di bulan Maret ini, dalam seminar Mind and Psychology Trading. Anda akan membahas bersama dengan saya kesalahan-kesalahan trader pada umumnya, kesalahan saya dulu seperti apa, sehingga Anda tidak perlu mengulanginya. Mindset seperti apa sih yang salah, dan bagaimana sebenarnya untuk menghindari mindset-mindset tersebut. Dan bagaimana cara menghindari fear and greed, karena ini merupakan problem virus untuk semua trader, dan pentingnya psychological versus technical analysis bagaimana kita bisa menghubungkan. Daftar sekarang juga, tempat terbatas, apabila hari ini kamu ingin menjadi sukses di pasar modal, pasar keuangan yang Anda sudah bosan semuanya, trust me. Saya akan menjadi coach Anda, dan menjadikan Anda trader yang sukses. Saya Gemaguy Ardi, make you rich with Astrology Trading. Terima kasih.